Pria berinisial Ade ini terpincang-pincang akibat ditembak polisi Ade dan rekannya DR dibekuk dengan tuduhan menipu dan memeras belasan pelajar sekolah menengah Saat beraksi, warga Pasar Senen Purwakarta mengaku sebagai anggota unit narkoba kepolisian setempat lengkap dengan seragam dan senjata Ade dan DR mengaku telah beraksi sebajak 21 kali di wilayah Purwakarta Ade biasanya mencegat murid-murid sekolah dan meminta mereka mengumpulkan ponsel dan barang berharga Alasannya, ia akan melakukan pemeriksaan narkoba Namun Ade justru merampas sepeda motor dan ponsel para korban Barang-barang tersebut kemudian diserahkan kepada DR untuk dijual melalui media sosial Tim Liputan, CNN Indonesia